Sementara itu belasan rumah di Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan, ludes terbakar. Pemilik rumah berteriak histeris dan menangis saat melihat rumah mereka di lalap si jago merah. Diduga penyebab kebakaran berasal dari arus pendek, arus listrik. Kebakaran belasan rumah di Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan, diduga akibat hubungan arus pendek, listrik. Warga dan petugas kebakaran bahu-membahu memadamkan api dan berhasil melokalisir kebakaran sehingga tidak meluas kebangunan lainnya. Menurut warga, api berasal dari salah satu ruko yang merupakan dealer motor. Api dari dealer motor ini merambat sangat cepat hingga belasan rumah di sekitarnya ikut terbakar. Warga yang rumahnya ludas terbakar menangis histeris karena tidak ada barang berharga yang bisa mereka selamatkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun belasan kepala keluarga mengalami kerugian besar dan kehilangan tempat tinggal. Penyebab pasti kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Menurut warga 5 Terima kasih.